Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Al-Wudu, ada beberapa yang akan kita bahas. Dari sisi furuh berwudu, kewajiban-kewajiban wudu, kemudian diantaranya adalah sunan wudu, sunas in hulu, kemudian namanya makruh hati bubuk, kemudian ada nawakir berwudu. Sebagian buku seperti dalam Al-Mu'at 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 Al-Wudu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya salah satu daripada maqasidah tohara, tujuan tohara, diantaranya wudhu, diantaranya tayamum, diantaranya mandi, diantaranya menghilangkan najis. Dan wudhu adalah perkara yang sangat penting karena sering kita lakukan dalam keseharian kita. Lebih banyak daripada sekedar tayamum, lebih banyak daripada mandi. Kita mau sholat, kita wudhu. Kita mau baca Al-Quran, disunahkan kita wudhu. Mau tidur juga disunahkan untuk wudhu. Paling tidak untuk sholat, kita sering berwudhu. Oleh karena pembahasan wudhu sangat-sangat penting. Dalam buku Al-Qurman Haji, mereka membahas dari masalah furudul wudhu, yaitu kewajiban-kewajiban wudhu. Kalau kita mau kasih judul, kita bisa bilang ini wudhu minimal sah. Para ulama ketika membahas furudul wudhu yang wajib agar kita tahu apa sih batasan minimal yang menjadikan wudhu kita sah. Tentunya mereka bahas juga setelah itu tentang sunah-sunah wudhu. Ini kita boleh katakan wudhu optimal. Artinya, seorang berusaha berwudhu dengan menjalankan seluruh sunah-sunahnya, sebisa mungkin. Semakin banyak sunah dia kerjakan, maka semakin sesuai dengan sunah Nabi SAW, semakin banyak pahalanya. Tapi, demikian para ulama bahas tentang yang minimal sah seperti apa. Mereka sebutkan furudul wudhu ada beberapa diantaranya niat, kemudian diantaranya kusul wajah, membasuh wajah, kemudian diantaranya gosul yadain, ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama dengan bersama dua siku. Kemudian diantaranya Mas'ur Ar-Ras atau Ba'ad-Ras mengusap sebagian kepala kemudian goslu Ar-Rigilain Ma'al-Ka'bain Mencuci Membasuh Kedua kaki Termasuk Termasuk Kedua mata kaki Kemudian yang terakhir adalah Yang terakhir adalah Tertib Urut Urut Ini yang pertama adalah Urutul wudhu Tentunya Urutul wudhu ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 Ya'yuhaladina amanu idha kumtum ila solati faqsilu wujuhakum Bayarang beriman jika kalian tidak solat faqsilu wujuhakum Basulah wajah kalian Wa'aydiakum ilal marafiq Dan Basulah kedua tangan kalian sampai ke siku Kemudian Wa'amsahu biru'usikum Usaplah kepala kalian Wa'arjulakum ilal ka'bain Dan basulah kedua Kaki sampai dengan Mata kaki Ada pun niat dan tertib Maka diambil dari Luar ayat Ada pun niat Dalilnya dari Sabda Nabi SAW Innamal a'malu bin niat Innamal a'malu bin niat Innamal a'malu bin niat Amalan tergantung daripada Niat Kita bicara pertama kali tentang masalah niat Jadi Menurut Madhab Syafi'i Ada beberapa pecatatan tentang masalah niat Mereka menyatakan bahwasannya niat Hukumnya Yang wajib adalah di hati Di hati dengan kita meniatkan Salah satu dari tiga niat Entah kita niatkan untuk Ruful hadas Untuk menghilangkan Hadas Karena kita sedang berhadas Atau kita Niatkan misalnya untuk Istibah atau sholat Kita untuk sholat Atau untuk tawaf Atau kita niatkan Untuk ada al-furud Untuk melaksanakan Fardu-fardu Wudu' Ada al-furudul wudu' Jadi kata mereka Boleh meniatkan Salah satu daripada tiga niat ini Mereka agak ketat masalah niat Jadi salah satu daripada tiga Niat ini Yaitu menghilangkan hadas Atau Untuk niat untuk membolehkan sholat Atau untuk melaksanakan Kewajiban-kewajiban Wudu' ini Oleh karena Ketika yang mau Berwudu' adalah Seorang yang memiliki Najis yang terus menerus Hadas yang terus menerus Seperti Seorang yang Wanita mustahadah Yang najis nantiasa keluar dari Kemaluannya Maka dia tidak berniat Untuk mengangkat hadas Karena hadasnya tidak bisa hilang Ya karena dia dalam kondisi Berudur Yang dia lakukan adalah Niat untuk melaksanakan Furudul wudu' Atau niat untuk Menjalankan ibadah sholat Ya Untuk membolehkan ibadah sholat Demikian juga seorang yang mengalami Salah silurih Senantiasa buang angin Ya Salah silurih Kalau dia buang angin terus Berarti hadasnya tidak hilang Tetapi dia berwudu Dalam rangka Untuk membolehkan Sholat Demikian juga Salah silurul baul Orang yang senantiasa Menetes air kencing Ya air kencing Sehingga dia hadasnya tidak hilang Jadi niatnya bukan untuk Menghilangkan hadas Karena hadasnya tidak hilang Ini perincian dari mereka Jadi seorang Berniat dengan Salah satu daripada Niat ya Ya Catatannya Yaitu salah satu dari tiga niat Diantaranya Mengangkat hadas Kemudian diantaranya Istibahat sholat Untuk membolehkan sholat Kemudian diantaranya adalah Ada'ul furudul wudu' Menjalankan Kewajiban-kewajiban wudu' Intinya niat salah satu Daripada tiga ini Kemudian perkara yang lain Berkaitan dengan niat Menurut mereka Niat tempatnya di hati Niat tempatnya di hati Dengan bagaimana Dia itu sampai disini Dalam fiqhulman haji Dia ucapkan dalam hatinya Anwi Misalnya Anwi raf'al hadas Aku berniat menghilangkan hadas Itu salah satu dari tiga ini Dalam hatinya dia ucapkan demikian Dan dianjurkan Untuk diucapkan talafuz Ingat ya talafuz itu Menggerakkan lisan Bukan menjahar Bukan menjaharkan Bukan Nawaitu al wudu' Atau nawaitu raf'al hadas Tidak Tidak dikeraskan Tapi dengan talafuz Tujuan talafuz Sebagaimana sudah sering kita sampaikan Madhab syafi' Adalah untuk mengkokokkan Apa yang di Di hati Ini menurut mereka Jadi Dianjurkan untuk talafuz Bukan di apa Dilafalkan ya Bukan dijaharkan Tujuannya dilafalkan Buat apa Bahkan supaya untuk Supaya Untuk mengkokokkan apa di hati Adapun menjaharkan Bukan itu maksud madhab syafi' Maksudnya adalah melafalkan Ya karena kalau menjaharkan Bisa mengganggu orang di Sebelah Apalagi kalau dalam sholat Kemudian yang lebih penting lagi Di mereka Mereka yaitu Yaitu Makrun Makrunan Bi Juz'in min al-fart Yaitu Bergandengan Dengan Mengusap Membasuh Membasuh Sebagian Dari wajah Karena Karena Wudhu Yang wajib Yang pertama adalah Mencuci Membasuh wajah Yang pertama adalah Membasuh Membasuh wajah Jadi Menurut mereka Disitaskan dalam kitab Al-Muqtamad Demikian juga disebutkan Al-Fikhulman haji Jadi kalau kita Kita melaksanakan sunnah Jadi kita berwudhu Kita mau sunnah Berarti kita niat Menjalankan sunnah Tapi ketika kita Mau membasuh wajah Kita harus punya niat Lagi baru Bahwasannya Saya hendak Menjalankan Salah satu dari tiga ini Tapi niat itu Bergandengan ketika Kita mulai membasuh Awal dari bagian wajah Jadi harus bergandengan Dan ini mirip Seperti solat Kalau mereka solat Niatnya itu pas Takbir tal-ihram Allah Jadi di Takbir tal-ihram Sampir disertai dengan niat Jadi niat itu harus Berbarengan dengan Awal dari perbuatan Ibadah tersebut Dalam hal ini Wudhu Awal wajib wudhu Jadi niat untuk cuci tangan Ini kan sunnah Beda dengan niat ketika Anda Mencuci wajah Memang agak repot Contoh misalnya Seorang berniat Mau wudhu Dia cuci tangan Setelah itu ada telpon Misalnya Dia telpon dia bicara Kemudian matikan telpon Dia langsung lanjut ke wajah Tanpa menghadirkan niat ketika itu Maka wudhunya tidak sah Maka wudhunya tidak sah Menurut Madhab Syafi'i Kenapa? Karena Niatnya tidak hadir ketika itu Atau niatnya jauh sebelum Pelaksanaan Berwudhu Memang agak Sebagian orang mengatakan Itu di Apa namanya Dimaafkan Seorang mau pergi Membuka keran Sudah niat wudhu Sudah niat sunnah Dan wajib sekalian Tapi menurut Madhab Syafi'i Demikian Jadi ketika Mulai membasu wajah Dia harus pasang niat Wajib Bawasanya saya sedang melaksanakan Mengangkat hadat Atau membolehkan sholat Atau Menjalankan Kewajiban Kewajiban wudhu Ada Furudul wudhu Ini Madhab Syafi'i Berkaitan dengan Berkaitan dengan Jadi niat dipasang ketika Pertama kali Membasuh wajah Kemudian Kewajiban yang pertama adalah Membasuh wajah Kita bicara yang wajib-wajib dulu Membasuh wajah Ingat Gosel Nanti Gosel Gosel ini Sebagaimana sering dijelaskan Adalah Jaroyan ulma Jalannya air Di anggota wudhu Jalannya air Di anggota Di anggota wudhu Maka ketika Seorang berwudhu Air itu harus jalan Harus mengalir Bukan dia basah gini Ini tidak Tidak sah Karena air Mengalir Dengan ambil air Ditarikan dari atas ke bawah Atau dari bawah Ke atas ada masalah Yang penting air itu Mengalir Dengan bantuan Bantuan kedua tangan Seandainya Seandainya seorang berwudhu Tanpa tangan Kemudian dia nyalakan air Karena kemudian dia alirkan Di wajahnya Tetap sah Kita bicara sah ya Bicara sah Bahwa sebenarnya Yang penting ada aliran air Di wajah Karena Goslu Al Goslu itu namanya Jaroyan ulma Jaroyan ulma Dia bukan Tadlik Bukan menggosok Tapi yang penting Air itu mengalir Di Di bagian anggota Tubuh Tapi kita bicara tentang wajah Mana batasan wajah Mana batasan wajah Jadi wajah Secara bahasa Ketika syariat Tidak Menjelaskan tentang Definisi wajah Rasulullah tidak pernah mengatakan S.A.W Wajah itu dari sini ke sini Dan dalam Al-Quran Juga tidak ada wajah itu Dari sini ke sini Maka Ketika Al-Quran tidak menjelaskan Ketika Syariat Syariat tidak menjelaskan Hadis tidak menjelaskan Kita kembali kepada Uruf Al-Wajuh Ma Tahsulubihi Al-Muajah Namanya wajah itu Sesuatu yang Orang berhadapan Dengannya Orang berhadapan Dengan wajahnya Sehingga kalau Antum kelihatan Di cermin Itulah wajah Antum Apa yang kelihatan Itu wajah Antum Sehingga mereka Mulai menjelaskan Apa itu wajah Min mana Biti Syahr Secara vertikal Adalah dari Tempat tumbuhnya Rambut Dari sini Tempat tumbuhnya Rambut Kalau seandainya Ada orang botak Di sini Rambutnya mulai Dari tengah Tetap saja Yaitu yang Ma'ruf Orang mulai Rambut dari sini Bukan berarti Dia harus dari sini Karena ini masuk kepala Ada orang mungkin Bagian depannya Botak Tidak rambutnya Tapi Umumnya Tempat tumbuh Rambut dari sini Ini secara vertikal Sama mana Sampai pertemuan Dua rahang Yaitu Dago Inilah wajah secara Vertikal Kemudian secara horizontal Yaitu dari Telinga Ke telinga Secara horizontal Ke telinga Lihat sampai Ke telinga Ada khilaf di kalangan Parlamat tentang Albayat Yaitu yang di sini Masa ya Perhatikan di sini Antara jambang Dengan telinga Ini ada kulit di sini Apakah ini termasuk wajah Atau tidak Ada yang mengatakan Termasuk wajah Ada yang mengatakan tidak Yang menamanya wajah Setelah jambang Di sini Ada pun dibalik ini Bukan wajah Tetapi Lebih hati-hati Kita bahas semuanya Jadi telinga Ke telinga Secara horizontal Secara horizontal Nah Ini semua harus Terkena Harus terkena Aliran air Minimal sekali Minimal Minimal sekali Dan itu sudah Sudah sah Kalau sudah sekali terkena Aliran air sebelumnya Maka itu Sudah sah Demikian juga Jika seorang Memiliki Jenggot Ada jenggot Ada dua model Ada jenggot yang tebal Ada jenggot yang tipis Apa bedanya jenggot tebal Dengan jenggot tipis Bukan jenggot panjang Dan pendek Tapi kita bicara Tebal dan tipis Karena bisa jadi Ada orang jenggotnya panjang Tapi tipis Jadi bedanya Jenggot tebal Adalah jenggot yang lebat Yang dimana Kulit tidak kelihatan Tertutup dengan lebatnya Jenggot tersebut Itu namanya jenggot yang lebat Adapun jenggot yang tipis Adalah kelihatan kulit Di balik jenggot tersebut Bagi orang yang jenggotnya tipis Maka wajib bagi dia untuk Mengenakan air tersebut Ke kulit dagunya Dia harus kenakan Sehingga dia Masukkan air Dia gosok Sehingga terkena kulitnya Ini bagi yang jenggotnya Tipis Adapun jenggot yang jenggot lebat Maka tidak wajib dia Membersihkan Tidak wajib mengenakan air Kedalam dagunya Karena wajahnya Terlihat dengan jenggotnya Itulah yang nampak di kaca Itulah jenggotnya Jadi cuma cukup Yang dia basuh bagian jenggot luarnya Kalau Kalau tebal Adapun kalau dia masuk Itu hukumnya sunnah Masukkan jarinya ke dalam Kulit Janggotnya itu sunnah Jadi saya ulangi Janggot ada dua Ada yang tebal Ada yang lebat Apa itu lebat? Kulitnya tidak kelihatan dari luar Tipis Terlihat kulitnya Bagi yang tipis Maka ketika membasuh wajah Ininya harus dikenain Dikenain air Adapun kalau jenggotnya lebat Jenggotnya lebat Maka cukup bagian luar Dalamnya tidak harus Dalamnya tidak harus Tapi disunahkan Di Takhlil Tapi tidak harus Intinya itulah Wajah ketika seorang Membasuh Wajahnya Minimal Sekali Setelah itu Al-Fard yang berikutnya Kewajiban yang berikutnya Setelah Wajah adalah Ghoslu Al-Yadain Ma'al-Mirqaqain Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'aydiyakum Ilal marafiq Tangan kalian Hingga Sampai Ke Siku Namanya yat Dari sini Ujung sini Sampai sini Namanya tangan seluruhnya Lihat dari ujung jari Sampai Pangkal lengan Ini namanya tangan Tapi Allah tidak menyuruh kita Untuk Mencuci semuanya Tetapi cukup dari ujung sini Sampai ke Siku Sampai ke Kesiku Siku ini masuk Maka kita ketika berwudhu Kita mengalirkan air Entah dari atas Dari bawah Terserah Yang penting Ada air berjalan di tangan Kita menggunakan Bantuan tangan Dengan untuk mengalirkan air Memudahkan air mengalir Mengenai tangan Minimal sekali Minimal sekali Kemudian Sebelah kiri juga demikian Kita Mengalirkan air Sampai ke Siku Jadi Sikunya kena Berdasarkan hadis Nabi SAW Mencuci tangannya Hatta Syara'a Fil'adud Rasulullah SAW Mencuci tangannya Sampai mulai masuk Ke arah Lengan Jadi mengenai Sempat naik ke lengan Sedikit Sempat naik ke lengan Ke lengan sedikit Sekali kanan Sekali kiri Ustaz misalnya Seorang punya tangan Cuma separoh Ya sudah Separohnya itu Sampai sini Ustaz kalau tangannya Sudah Terputus Lewat dari Siku Tidak wajib Dia mencuci tangannya Tangannya tidak ada Tapi tidak apa-apa Dia ngusat Sunnah Tapi tidak wajib Karena yang wajib Tangan sampai Siku Sampai Siku Ini diantara Wajiban Wudhu Sekali Kemudian Ada pun mengusap kepala Menurut Madhab Syafi'i Menurut Madhab Syafi'i Seorang kalau Mengusap sebagian dari Kepala Meskipun satu helai rambut Maka Sudah sah Seandainya Tangannya basah Kemudian ini cuma begini aja Sudah sah Menurut Madhab Syafi'i Kenapa kalau Imam Syafi'i berdari dalam kitabnya Al-Um Berdasarkan hadis Nabi SAW Apa namanya Nabi SAW Berwudhu Kemudian Famasah ala Nasiatihi Wa ala al-imamah Ketika Nabi SAW berwudhu Nabi mengusap ubun-ubunnya Kemudian Nabi mengusap imamahnya Jadi Nabi tidak Tidak membuka imamahnya Sorbannya untuk mengusap seluruh kepalanya Nabi pernah berwudhu Hanya mengusap ubun-ubunnya Dari situ Dari situ Maka Al-imam Syafi'i Dan juga diikuti para ulama Syafi'i Berpendapat bahwasannya Kalau sebagian kepala Sudah sah Karena Rasulullah SAW Tawaddo'a Wa ma sahabi nasiatihi Wa ala imamati Hadis riwayat muslim Sehingga Imam Syafi'i memahami bahwasannya Kalau sebagian sudah sah Jadi Bahkan seorang hanya menyentuh sekali Sedikit saja di rambutnya Sudah sah Namun ingat Yang dibasu adalah bagian kepala Bukan rambut di luar kepala Kalau misalnya orang rambutnya panjang sampai sini Ibu-ibu misalnya rambutnya panjang Bukan dia sentuh rambut di sini Enggak Rambutnya panjang Dia sentuh rambutnya Bukan Yang maksudnya rambut yang ada di kepalanya Karena itu yang jadi patokan adalah kepala Jadi yang diusap adalah rambut Satu helai rambut yang di kepalanya Bukan yang melebihi kepala Kalau rambutnya melebihi kepala sampai di pundak Kemudian dia sentuh ini Tidak sah Karena itu bukan kepala Kepala itu di sini Kepala itu di sini Ini Menurut mazhab Syafi'i Tentunya berbeda dengan mazhab yang lain Sebagian ada yang persyaratkan Sepertiga kepala Seperempat kepala Ada yang kalau gak salah Tiga perempat Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal Seluruh kepala Seluruh kepala Tapi kita bicara tentang Wudhu minimal Menurut mazhab Syafi'i Kalau ada yang satu helai saja rambut Sudah sah di kepalanya Diusap Bukan di Ingat kepala Al-Mashu Diusap Diusap itu yang punya tangannya basah Bukan mengalirkan air Bukan mengalirkan air Ya Bukan mengalirkan air Tetapi kata mazhab Syafi'i Seandainya seorang Membasuh kepalanya dengan air Dialirkan Maka sah Karena membasuh kata mereka adalah Usapan Dan lebih daripada usapan Tapi yang Yang minimal adalah Diusap Dengan tangan yang basah Kemudian Berikutnya Yang merupakan kewajiban adalah Mencuci kedua kaki Bersama dengan kedua mata kaki Sama Cuci kedua kaki Sekali-sekali Sekali kanan Sekali Kiri Ya Maka Yang penting sampai ke mata kaki Karena Allah SWT berfirman Wa arjulakum ilal ka'bain Cucilah kedua kaki kalian Kaki kalian sampai ke Kedua mata kaki Jadi mata kaki harus kena Maka harus Harus kena Dan ingat airnya di Dibasuh Jangan sampai ada Sebagian yang tidak terkena Dulu ketika Di zaman Nabi SAW Ada sebagian sahabat Yang mungkin berwudu terburu-buru Sehingga tumitnya Tidak kena Tidak kena air Tidak kena air Tidak seluruhnya Maka Rasulullah SAW melihat Rasulullah SAW kemudian menegur Kata Rasulullah SAW Wailun lil'aqabi minan nar Wailun lil'aqabi minan nar Celaka bagi tumit-tumit Yang Tidak terkena air Karena wudu tidak sah Wudu tidak sah Demikian juga Hadis riwayat muslim Ada seorang Dia berwudu Kemudian ada Seukuran kuku Seukuran kuku Berapa ya Mungkin 2 cm x 2 cm 4 cm persegi Tidak terkena air wudu Nabi SAW Nabi lihat Ada yang tidak terkena wudu Rasulullah SAW mengatakan Irji' fa'ahsin wudu Wudu ulang Ini dari bawahnya Kalau ada Bagian dari anggota wudu Yang Tidak terkena air wudu Maka wudunya tidak sah Maka dari situ Seorang harus perhatian Ketika berwudu Jangan sampai Wanita Misalnya ada kuteks di tangannya Kuteks yang tebal Ini tidak boleh Harus dibersihkan Kalau mau wudu Lain halnya Kalau Menggunakan pacar Atau hinna Yang hanya mewarnai Ini tidak menghalangi air wudu Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Demikian juga Kalau ada yang memakai Mungkin Berhias dengan sesuatu Yang ada zatnya Yang menghalangi dari wudu Bersolek Maka harus dihilangkan Lain halnya Kalau cuma sekedar warna Yang tidak menghalangi Air wudu Demikian juga Kalau ada di tangan Kotoran-kotoran Harus dibersihkan Karena Air Apa namanya Harus sampai kepada Anggota tubuh Tidak boleh sedikitpun Ada yang tidak terkena Air wudu Kemudian Yang terakhir Dari Enam kewajiban Tartib Tartib maksudnya urutan Tartib maksudnya adalah Urutan Urutan itu Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Quran Yaitu Wajah dulu Baru kemudian kedua tangan Baru kemudian kepala Baru kemudian kedua kaki Wajah dulu Baru kemudian Kedua tangan Baru kepala Baru kaki Kenapa demikian Memang dalam Al-Quran Allah tidak menggunakan Kata fa Tapi Allah menggunakan Kata wa Ya Ya yuladina amanu Idha kumtum ilah Salati Faksilu wujuhakum Wa aidiyakum Basul ha wajah kalian Dan tangan kalian Dan dalam bahasa Arab Namanya wa Wau Itu artinya dan Dan Kalimat kata ganding dan itu Kata ganding dan Atau wa Dalam bahasa Arab Ini adalah Mutlaku jam'i Hanya tugasnya Menggabungkan Tanpa memperhitungkan Mana yang siapa yang lebih dulu Mana yang lebih terakhir Seperti misalnya Saya berkata Ja'a firanda wa windu Datang firanda dan windu Saya menggunakan kata dan Datang firanda dan windu Yang penting dua-duanya datang Tanpa harus firanda dulu baru windu Atau windu dulu baru firanda Gak ada urusan yang penting dua-duanya datang Maka saya menggunakan wa dan Tapi kalau saya menggunakan fa atau thumma Saya bilang ja'a firanda fa windu Datang firanda fa lalu windu Berarti kita tahu firanda dulu baru windu Firanda dulu baru windu Apalagi saya menggunakan thumma Kemudian ada jeda Ja'a firanda thumma windu Datang firanda lalu datang windu Berarti firanda dulu baru Tapi kalau cuma wa tidak menunjukkan Tertib Nah dalam ayat tidak ada Dari yang menunjukkan tertib Karena Allah menggandingkan dengan menggunakan wa Basulah wajah kalian dan Kedua tangan kalian dan Usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian Semuanya pakai dan dan Tidak ada makam akan tidak ada Namun para ulama memperhatikan Bahwasannya hadis-hadis yang datang Yang dicontohkan oleh para sahabat Semua hadis tentang tata cara wudhu nabi Nabi tidak pernah berwudhu tanpa tertib Selalu tertib sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Selalu tertib sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Sehingga mereka memahami bahwasannya Bahwasannya Tertib dalam wudhu Hukumnya adalah wajib Jika ada seorang berwudhu tidak tertib Misalnya dia tangan dulu baru wajah Wudhunya tidak sah Tidak sah Atau dia kaki dulu baru kepala Tidak sah Dari sini kalau ada seorang Mandi pakai shower misalnya Apa namanya Atau dia berenang dalam kolam renang Dia loncat Kemudian dia keluar Ya Maka Tidak sah wudhunya Karena tidak tertib Karena bahwasannya berbarengan Bahwasannya berbarengan Kecuali kata para ulama syafi'ia Kecuali dia masuk kolam renang Kemudian dia diam sesaat Dia mulai meniatkan Karena bahwasannya Tapi dia niatkan Basah wajah dulu Baru basah kedua tangan Baru basah kepala Basah kaki Dia keluar sah Karena ketika dia berendam dalam Dalam kolam renang Meskipun cuma Beberapa detik Tapi dia sempat membayangkan Cukup untuk membayangkan Bahwasannya Saya niatkan wajah saya dulu Baru kedua tangan Baru kepala Baru kedua kaki Dia keluar Maka sah Sudah sah wudhunya Karena ada tertib Ada tertib Demikian juga kalau orang pakai shower Kemudian dia mandi Kemudian dia niatkan Wajah dulu kena Baru kemudian Tangan Baru kemudian dia niatkan Kepala Baru kaki Dia niatkan Maka dibolehkan Menurut madhab Syafi'iyah Ada pun bersamaan Bahasa Kemudian keluar Tanpa ada niat Untuk mentertibkan Dalam Dalam Yang Kolam renang tersebut Maka tidak Tidak sah Ini disebut dengan Furudul wudhu' Kita kembali Jadi enam perkara Perhatikan sini Namanya furudul wudhu' Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini disebut dengan Wudhu minimal Niat Mencuci wajah sekali Kemudian mencuci kedua tangan Membasuh kedua tangan Sekali Kemudian Membasuh Kepala Sekali Mencuci kedua kaki Sekali Kalau kita bilang Bagaimana Tata cara Wudhu' Madhab Syafi'i Minimal Caranya Mudah Niat Niat kapan? Ketika langsung Membasuh wajah Sekali langsung niat Ya Allah saya niat Untuk menghilangkan hadas Tapi niatnya kapan? Ketika mulai bersamaan Dengan membasuh wajah Langsung niatkan Atau saya niat Mau sholat Atau saya niat Untuk menjalankan Kewajiban wudhu' Begitu Langsung sekali Kemudian Tangan sekali Tangan kiri sekali Kepala Begini Kaki kanan sekali Kaki kiri sekali Sah wudhunya Kenapa? Terpenuhi persyaratan Niat Mencuci wajah sekali Mencuci kedua tangan sekali Kepala sekali Pici kaki sekali Tertib Maka Ini namanya Wudhu minimal Menurut madhab syafi'i Tapi apakah ini yang dianjurkan? Tentunya tidak Karena dalam madhab syafi'i Dibahas juga tentang Sunnah-sunnah wudhu Tentang sunnah-sunnah Kita akan baca Karena banyak sunnah-sunnah wudhu Disebut sunnah-sunnah wudhu Artinya madhab syafi'i Juga menganjurkan Ketika kita membahas tentang Wudhu minimal Bukan berarti kita menyuruh Masyarakat wudhu dengan wudhu ini Tapi mereka harus ngerti Inilah yang minimal wajib Bukan berarti ini yang dianjurkan Jangan salah faham Tapi ada sunnah-sunnah Yang dianjurkan Yang disepakati oleh Kebanyakannya disepakati oleh Para ulama madhab Seperti contoh Di antara sunnah wudhu adalah Masjid mi'ras Semuanya Diusap seluruh kepala Ini madhab syafi'i juga sebutkan Di antara sunnah wudhu Adalah mengusap seluruh kepala Jadi Kita bilang sama masyarakat Betul Begini sah Kamu butuh cuma begini saja sah Tapi bagusnya begini seluruhnya Kenapa sunnah Ini dalam buku madhab syafi'i Demikian Bahwasanya sunnahnya Mengusap seluruh Kepala Jangan bilang Ini Ini lah Ini enggak Ini sunnah Nabi SAW Disepakati oleh Seluruh madhab Tapi kita akan bacakan sekarang Tentang Sunnah-sunnah Wudhu Sunnah-sunnah wudhu Sunnahnya banyak Di antara yang pertama Tasmiah Tasmiah mengucapkan bismillah Dalam hadis kata Rasulullah SAW Tawadda'u bismillah Tawadda'u bismillah Mereka mengatakan paling sempurna Bismillahirrahmanirrahim Tapi bismillah sudah cukup Berdasarkan Apa namanya Dalam hadisnya Tawadda'u bismillah Mengucapkan bismillah Ini sunnah Seandainya seorang Berwudhu Kemudian di tengah Dia lupa bilang bismillah Dia boleh bilang bismillah di tengah Dia boleh bilang bismillah di tengah Wudhu Dia lupa Tapi hukumnya sunnah tidak wajib Kalau sudah selesai Wudhu Sudah selesai Tapi ma'adhab syafi'i mengatakan Jika anda lupa di tengah Lupa bilang bismillah Anda bisa mengucapkan bismillah Di tengah nyusul Tidak jadi masalah Bismillah Kemudian diantaranya adalah Mencuci kedua tangan Mencuci kedua tangan Ingat Belum pasang niat Niat pasang ketika di wajah Karena ini yang wajib Tangan kita baru niat Ini menurut ma'adhab syafi'i Ini niat untuk menjalankan sunnah Mencuci tangan Tiga kali Kemudian menggunakan siwak Menggunakan siwak Ini juga diantara Sunnah wudhu Kemudian diantara Sunnah wudhu Dan ini wajib Menurut ma'adhab hambali Yaitu berkumur-kumur Menghisap air Dan mengeluarkannya Ingat ini sunnah Menurut ma'adhab syafi'i Ini yang dianjurkan Tapi saya bilang tadi Masih mungkin dahulu Para ustaz Para ulama Ingin memudahkan masyarakat Jadi mereka mengajarkan Wudhu minimal Mereka wajah singkat Karena masyarakat Tidak belajar lagi Mereka menganggap Ini yang wudhu yang begini Ketika mereka melihat Ada orang Menghirup ke hidung Kemudian dikeluarkan Mereka heran Ini wudhu apa ini Kayak begini Padahal ini dalam Madhab syafi'i Juga disebutkan Tapi termasuk sunnah Mungkin Dulu tadi saya katakan Mungkin diakab ini Agak apa namanya Repot Sehingga Yang ini yang penting Yang penting sah Yang penting sah Karena mungkin Agar orang Supaya rajin ibadah Yang penting sah Padahal dalam Madhab syafi'i Ini juga adalah sunnah Yaitu berkumur-kumur Istinsyak Bagaimana caranya Mereka mengatakan Bisalah figurova Jadi tiga kali Jadi ambil tangan kanan Air Sebagian dimasukkan ke Mulut Sebagian dihirup Kemudian dikeluarkan Dengan istinsa Diklan tangan kiri Jadi gitu Jadi Ambil air Yang kedua Dihirup sebagian Dikeluarkan Kemudian Ambil lagi Baru dikeluarkan Tiga kali Ini setelah Membasuh Membasuh wajah Ini juga hukumnya sunnah Menurut Madhab syafi'i Kemudian diantara sunnah Adalah Orang yang punya jenggot Yang lebat Tetap di Takhlil Tetap di Diselas lain Dengan jari-jarinya Kita sudah sebutkan tadi Ketika Membasuh wajah Bagi yang punya jenggot Lebat Yang wajib Cuma bagian luar Tetapi Kalau menjalankan sunnah Selain bagian luar Dalamnya juga kita Gini-gin Tapi ini tidak sampai Derajat Wajib Ini hanya sekedar Sunnah Yang wajib Bagian luar Tetapi bagi yang jenggotnya Tipis Maka Memang dari awal Sudah wajib Karena Kulitnya kelihatan Kemudian diantara sunnah Dalam Madhab syafi'i Tentang wudhu Adalah Mengusap seluruh kepala Mengusap seluruh kepala Jadi kata mereka Begini caranya Ini digabungkan Jari Ya Digabungkan Baru kemudian ditarik Bada'a bin muka Dami raksihi Sumadha babihima ila qatahu Sumadha ila Min haithuma bada'a Kemudian balikan lagi Jadi begini Sumadha humah Hatai raja ilan makan Ladi bada'a minhu Caranya begini Balik lagi Balik lagi Ini Sunnah Yang wajib cuma Sekali ini Yang wajib cuma sekali Itu sudah wajib Kemudian diantara sunnah Ketika kita mencuci tangan Kita mentaklil Tidak wajib Tapi mentaklil Kecuali tadi Kalau memang air Tidak bisa kena Tapi kalau air sudah bisa kena Tidak perlu kita Tapi kita mentaklil Caranya begini Ketika mencuci tangan Bukan yang pertama Tapi yang kedua Ketika kita mulai mencuci tangan Sunnahnya kita Mentaklil Ketika membasuh Kedua Kedua tangan Kemudian Diantaranya Jari kaki Jari kaki Menurut madhab syafi'i Disunnahkan juga Kita mentaklil Bagaimana caranya Ketika mencuci kaki Kita menyela-nyela Jadi caranya pakai Khin sir Pakai Kelingking Kaki Kelingking jari Kanan Tangan kiri Coba saya contohkan Windu Jadi disunnahkan Menurut madhab syafi'i Ketika kita mencuci Kaki Kan yang wajib Cuma kaki sampai Ke Mata kaki Dua ini Ini aja yang wajib Sini juga Sampai sini wajib Sekali Kemudian Kalau kita mau sunnah Disebutkan Kita menggunakan Jari kelingking Caranya begini Dari sini Sat Dua Tiga Empat Dari sini juga Lima Enam Juk Lapan Jadi mulai dengan Jarinya cuma satu Jari Kelingking kiri Digunakan untuk Menyela Membasuh Salah-salah Dari Kelingking kanan Berakhir dengan Kelingking Jari Kaki kiri Begitu Itu menurut Madhab syafi'i Dan datang dalam hadis Meskipun ada khilaf Dalam hadis tersebut Taib itu diantara Sunnah Sunnah hudhu' Kemudian diantara Sunnah hudhu' Adalah Mengusap Kedua telinga Mengusap Kedua telinga Yaitu Rasulullah Sallam Mengusap Anna Nabi Sallallahu Sallam Masa Bira Sih Wa Udhunai Wa Udhunai Zahirah Huma Wa Batinah Huma Rasulullah Sallam Mengusap Telinga Bagian Dalam Bagian Luar Caranya bagaimana Bagian Dalam Menggunakan Jari Telunjuk Bagian Luar Bagian Menggunakan Jari Jempol Jadi Perhatikan Ini Luar Telinga Ini Luar Telinga Pakai Jempol Bagian Dalam Ini Kita Kenakan Air Luarnya Begini Cuma Madhab Syafi'i Mereka Mengatakan Air Yang Digunakan Untuk Membasu Telinga Bukan Air Yang Digunakan Untuk Kepala Ini Ada Khilaf Di Kalian Para Ulama Mereka Mengatakan Bahwasanya Air Yang Digunakan Buat Kepala Itulah Yang Digunakan Langsung Buat Telinga Itu Yang Saya Amalkan Sehari -hari Karena Mereka Ada Hadis Bahwasanya Telinga Bagian Dari Kepala Sehingga Merupakan Satu Kesatuan Tidak Dipisahkan Ini Secara Mereka Berdaal Dengan Itu Kemudian Ada Riwayat Bahwasanya Rasulullah Sallam Gurfah Mengambil Satu Air Kemudian Rasulullah Mengusap Kepala Dan Telinganya Tidak Disebut Rasulullah Mengambil Air Yang Lain Jadi Langsung Ada pun Madhab Syafi'i Mereka Berpendapat Bahwasanya Telinga Dengan Air Sendiri Bukan Air Yang Dibuat Untuk Kepala Berdasarkan Dalil Dari Abdullah Bin Zaid Beliau Berkata Rau'aitu Nabi Sallallahu Yatawadda'u Fa'akhadha Ma'an Li'udhunaihi Khilafal Ma'il Ladi Akhadahu Li'ru'asihi Kata Abdullah Bin Zaid Aku Melihat Nabi Sallallahu Berwudu Dan Rasulullah Mengambil Air Untuk Kedua Telinganya Selain Air Yang Dia Gunakan Untuk Kepalanya Jadi Hadis Ini Sangat Jelas Rasulullah Menggunakan Air Untuk Kepalanya Air Sendiri Dan Air Untuk Telinganya Air Sendiri Namun Hadis Ini Disuhahikan Oleh Zaidah Habib Namun Dinilai Syad Oleh Sebenarnya Ibn Hajar Dalam Bulugul Maram Kalau Saya Tidak Salah Ingat Jadi Hadis Ini Dipersilisikan Dan Mengatakan Hadis Syad Tapi Menurut Madhab Syafi Ini Hadis Syah Sehingga Mereka Amalkan Hadis Ini Lagipula Mereka Menganggap Kalau Seorang Sudah Mengusap Air Untuk Kepalanya Kemudian Dia Lanjutkan Air Tersebut Untuk Telinganya Padahal Ini Dua Anggota Tubuh Yang Berbeda Sebagaimana Wajah Kemudian Untuk Mulut Untuk Hidung Air Tersendiri Maka Mereka Mengatakan Kepala Dengan Telinga Dua Anggota Tubuh Yang Berbeda Nah Kalau Seorang Pada Usapan Pertama Di Kepalanya Kemudian Dia Lanjutkan Ketelinganya Berarti Dia Menggunakan Air Musta'amal Air Yang Disgunakan Untuk Mengusap Kepalanya Ini Disebut Air Musta'amal Karena Sudah Digunakan Untuk Melakukan Suatu Perkara Wajib Usapan Yang Pertama Kemudian Dia Gunakan Telinga Maka Tidak Sah Untuk Mengusap Telinga Ini Logikanya Madhab Syafi'i Ini Khilaf Dikal Parulama Tapi Kalau Seorang Muatihati Dia Boleh Air Sendiri Buat Telinga Sehingga Kalau Dia Pakai Air Sendiri Buat Telinga Maka Semua Ulang Mengatakan Sah Lagi Pula Telinga Ini Sunnah Tidak Wajib Artinya Seorang Berhulu Tanpa Mengusap Telinganya Pun Sah Jadi Saya Ulangi Sunnah Menurut Madhab Bukan Air Lanjutan Dari Kepala Tapi Air Baru Basahin Tangan Baru Baru Kemudian Di antara Sunnah Dalam Wudhu Adalah Teslis Tiga Tadi Kita Bilang Yang Wajib Minimal Sekali Sekali Sekarang Tiga Wajah Tiga Kali Tangan Kanan Tiga Kali Tangan Kiri Tiga Kali Nah Kepala Juga Tiga Kali Ini Dari Mufradat Madhab Syafi'i Mufradat Maksudnya Apa Ini Pendapat Yang Dimana Madhab Syafi'i Bersendirian Tidak Diikuti Oleh Madhab Madhab Yang Lain Jadi Dalam Setiap Madhab Ada Ada Risalah Ilmiah Saya Punya Di rumah Sebal Judulnya Mufradat Al-Hanabilah Yaitu Pendapat Madhab Hambali Yang Tidak Ada Madhab Lain Yang Sama Dengan Dia Ini Pendapat Ini Dua Madhab Pendapat Ini Tiga Madhab Seperti Itu Tapi Ini Ada Namanya Mufradat Yaitu Hanya Madhab Ini Saja Yang Berpendapat Dengan Demikian Di Antara Mufradat Madhab Syafi'i Adalah Tiga Kali Untuk Kepala Semua Madhab Madhab Hanafi Madhab Hambali Madhab Maliki Mengatakan Kepala Cukup Sekali Kepala Cukup Sekali Tapi Madhab Syafi'i Mereka Mengatakan Tiga Kali Karena Datang Dalam Hadis Mereka Mengatakan Umum Termasuk Kepala Dibasuh Tiga Kali Makanya Sebagian Madhab Syafi'i Tiga Kali Selesai Sebenarnya Sekali Ceresah Tapi Disunahkan Tiga Kali Dan Ini Hanya Madhab Syafi'i Yang berapa Demikian Tapi Kita Harus Tahu Sunnahnya Demikian Menurut Mereka Tapi Yang Lain Tangan Tiga Kali Kiri Tiga Kali Ini Semua Sepakat Kemudian Di Antara Sunnah Wudhu Adalah Mendahulukan Kanan Daripada Kiri Mendahulukan Kanan Daripada Yang Kiri Artinya Jika Orang Berwudhu Dia Tangan Kiri Dulu Baru Tangan Kanan Sah Dia Berwudhu Kaki Kiri Dulu Baru Kanan Sah Tetapi Sunnahnya Kanan Dulu Baru Kiri Dalam Hadis Ketera Sobasan Kalau Kalian Berwudhu Mulai Dari Yang Kanan Kemudian Di Antara Sunnah Wudhu Adalah Dalk Dalk Tadi Menggosok Yang Wajib Bukan Menggosok Yang Wajib Adalah Al-Goslu Al-Goslu Air Mengalir Tangan Hanya Membantu Untuk Mengalirkan Air Tapi Kita Gosok Begini Ini Tidak Wajib Ini Suna Suna Kemudian Di antaranya Al-Mualat Al-Mualat Juga Mereka Tidak Menganggap Sebagai Wajib Beda Dengan Madhab Hambali Madhab Shafi'i Tidak Wajib Apa Itu Artinya Mualat Maksudnya Mualat Berkesinambungan Antara Yang Satu Anggota Wudhu Yang Satu Dengan Tidak Boleh Jedanya Kelamaan Artinya Kita Berwudhu Kita Wajah Setelah Wajah Kita Lanjut Ke Tangan Setelah Lanjut Ke Kepala Setelah Kepala Kita Ke Kaki Tidak Boleh Jedanya Lama Apa Ukuran Lama Atau Tidak Jika Anda Berwudhu Sampai Anda Lanjutkan Ke Anggota Wudhu Berikutnya Ternyata Sebelumnya Sudah Kering Ini Namanya Tidak Mualat Contoh Saya Mencuci Wajah Saya Mencuci Wajah Setelah Saya Mencuci Wajah Kemudian Saya Kepala Kusing Atau Saya Agak Diam Sebentar Atau Kemudian Sudah Kering Ketika Wajah Sudah Kering Saya Lanjutkan Tangan Kanan Ini Namanya Tidak Mualat Tidak Berkesenambungan Kenapa Karena Antara Anggota Tubuh Yang Sebelumnya Dengan Sesudahnya Ada Jeddah Kapan Dibilang Ada Jeddah Ketika Kita Lanjut Pada Anggota Sesudahnya Sementara Anggota Wudhu Sebelumnya Sudah Kering Seperti Tadi Saya Basuh Wajah Kemudian Ada Telepon Saya Angkat Kemudian Saya Lanjut Ternyata Wajah Sudah Kering Sunnah Kita Ulang Dari Awal Lagi Karena Tidak Tidak Mualat Nah Menurut Madhab Syafi'i Kalau Kita Lanjutkan Meskipun Wajah Sudah Kering Terus Kita Lanjutkan Tangan Kemudian Tangan Ada Telepon Lagi Kita Telepon Lagi Tangan Sudah Kering Kita Lanjut Ini Tidak Mualat Tapi Tetap Saja Sah Karena Mualat Hukumnya Cuma Sunnah Saya Ulangi Meskipun Kering Kita Lanjut Sampai Kering Lagi Kita Lanjut Lagi Ini Namanya Tidak Mualat Tetapi Apakah Kalau Tidak Bermualat Tidak Berkesenambungan Wudhu Batal Jawabannya Tidak Menurut Madhab Syafi'i Karena Mereka Tidak Ada Dalil Yang Menunjukkan Hal Tersebut Beda Madhab Hanbali Mereka Mengatakan Ini Tapi Mereka Mengatakan Ini Wajib Selain Tertib Harus Mualat Jadi Mualat Hukumnya Sunnah Kemudian Diantara Pendapat Madhab Syafi'i Juga Adalah Itaulatul Gurra Wattahjil Yaitu Memperlebar Areal Wudhu Karena Nabi S.A.W. Bersabda Semuanya Umatku Pada hari Kiamat Kelak Akan Diseru Dengan Wajah Bercahaya Kaki Bercahaya Tangan Bercahaya Karena Bekas Wudhu Siapa yang Mampu Untuk Memperpanjang Bekas Cahayanya Maka Lakukanlah Ini Ada Hadis Dia Mengatakan Ini Intinya Kita Melihat Madhab Syafi'i Bagaimana Mereka Sunnah Kalau Kita Wudhu Bukan Cuma Di Wajah Saja Tapi Kita Perlebar Sampai Ke Leher Supaya Cahaya Bukan Di Wajah Tapi Ke Leher Ada Cahaya Kita Pengen Cahaya Banyak Kemudian Ketika Kita Mencuci Tangan Kita Boleh Lanjut Sampai Ke Lengan Atas Karena Mereka Bila Cahayanya Lanjut Lagi Kemudian Ketika Kita Mencuci Kaki Bukan Cuma Sampai 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 Memperpanjang Cahaya Ini Tentu Masalah Khilafiyah Tapi Saya Mengatakan Ini Madhab Syafi'i Seperti Itu Mereka Ada Pendapat Abu Hurairah Kemudian Diantaranya Sunnah Wudhu Adalah Menggunakan Air Secukupnya Karena Rasulullah Berwudhu Dengan Satu Mud Satu Mud Kira-kira Segini Mereka Bilang Satu Mud Menurut Perkiraan Adalah 10 cm X 10 cm X 10 cm Satu Mud Kira-kira Begini Inilah Ukuran Wudhu Nabi 10 cm 10 cm 10 cm Jadi Apa Kira-kira Kubus Kubus Kalau air Dimasukkan Inilah Ukuran Satu Mud 10 cm 10 cm 10 cm Inilah Satu Mud Satu Mud Berapa 10 cm Kira-kira Gitu Ya Itu Satu Mud Satu Liter Satu Seribu Ya Allah Alhamdulillah Satu Liter Intinya Segini Jadi Bukan Air Sedikit Cuma Gelas Kecil Cuma 300 Mil Gak 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 Jadi Nabi Wudhu Agak Banyak Airnya Kita Jangan Terlalu Sedikit Dan Jangan Terlalu Banyak Sunah Satu Mud Agar Sunah Bisa Dikerjakan Karena Kalau Terlalu Sedikit Akhirnya Kita Tidak Mengalirkan Air Tapi Kita Cuma Mengusap Kita Cuma Mengusap Harusnya Kita Kumpul Bagi Kita Tuangkan Jadi Kalau Terlalu Sedikit Misalnya Cuma 300 Mili Seperti Air Kecil Kurang Cukup Nabi Lebih Banyak Daripada Itu Ketika Berhutus Sunah Seperti Itu Lebih Daripada Gelas Kecil Ini Kira-kira Satu Mud Kira-kira Segitu Kemudian Sunah Berikutnya Ketika Berhutus Menghadap Qiblat Karena Ini adalah Arah yang Paling Mulia Di Antaranya Tidak Berbicara Ketika Wudu Ini Tidak Ada Mereka Hanya Mengatakan Dianjurkan Kenapa Nabi Tidak Diriwayatkan Ketika Berhutus Nabi Berbicara Tidak Ada Dalamnya Nabi Ketika Berhutus Nabi Sunnah Tidak Berbicara Fokus Beribadah Sunnah Berbicara Tidak Karena Sunnah Nabi Ketika Berhutus Tidak Berbicara Kemudian Selesai Berhutus Jangan lupa Bertasyahud Dan Berdoa Yaitu Setelah Berhutus Kemudian Berdoa Bertasyahud Kemudian Berdoa Inilah Sunnah Sunnah Wudu Kita Dari sini Kita tahu Bahwasannya Wudu Yang kita Jelaskan Pertama Wudu Minimal Itu bukan Yang Dianjurkan Artinya Boleh Tapi Yang Dianjurkan Menjalankan Sunnah Sebagaimana Disebutkan Tadi Di antara Sunnah Sunnah Tersebut Adalah Mengusap Kepala Seluruhnya Di antara Sunnah Sunnah Tersebut Adalah Istinsyak Menghirup Air Dan Mengeluarkannya Menurut Matab Shafi Ini Menyangka Kalau Begitu Berarti Ini Kok Wudu Begini Padahal Dalam Madhab Shafi Juga Sunnah Kok Ada Hidup Air Dikeluarkan Ternyata Dalam Madhab Shafi Juga Sunnah Tapi Kita Husnudan Kita Katakan Bahwasannya Dahulu Para Da'idai Para Ustaz Mengajarkan Yang Mudah Yang Penting Orang Semangat Wudu Kemudian Sholat Sehingga Mungkin Belum Dilanjutkan Lagi Untuk Menjelaskan Yang Sempurna Kita Masuk Banyak Rasulullah Sallallahu Mengatakan Bahwasannya Inna Husayakunu Fihadil Ummah Qaumun Yaktaduna Fituhur Waddu'a Akan Ada Umatku Orang Berlebihan Dalam Bersuci Kemudian Juga Mendahulukan Kiri Daripada Kanan Ini Juga Makruh Kemudian Diantara Makruh Menurut Mereka Adalah Setelah Berwudu Kemudian Melap Melap Sisa Sisa Wudu Melap Sisa Wudu Disegun Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Setelah Wudu Kemudian Ditawarkan Apa Namanya Semacam Handuk Beliau Tidak Tidak Mau Beliau Tidak Mau Kecuali Ada Uzur Kenapa Kenapa Makruh Karena Ini adalah Dampak Dari Ibadah Kita Berwudu Ada Dampak Dari Ibadah Makanya Kalau Bisa Tidak Dilap Lebih Bagus Tapi Kalau Ada Uzur Misalnya Dingin Musim Dingin Atau Sakit Maka Tidak Jadi Masalah Kemudian Diantara Makruh Adalah Dorbul Wajah Bilma Yaitu Mukul Air Kepada Wajah Dengan Keras Karena Wajah Harus Dimuliakan Jadi Wudu Santai Jangan Kepiur Santai Biasa Tidak Perlu Harus Dihantam Dengan Kuat Di Wajah Jangan Diantara Makruh Adalah Berwudu Lebih dari Tiga Kali Lebih dari Tiga Tiga Kali Cukup Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Tidak Boleh Atau Makruh Diantara Makruh Wudu Adalah Minta Tolong Orang Wudukan Minta Tolong Orang Untuk Mewudukan Mereka Mengatakan Bahwasannya Ini adalah Fihin Nau Minat Ada Keangkuhan Kamu Beribadah Tunduk Kepada Allah Anak Buah Wudukan Semua Boleh Kalau Sah Wajahnya Tangannya Selesai Makruh Karena Ketika Beribadah Butuh Tundukan Kepada Allah Kemudian Juga Bagi Orang Berpuasa Maka Jangan Terlalu Kenceng Berkumur Dan Jangan Terlalu Kenceng Istinsyat Karena Khawatir Bablas Kata Nabi Sallallahu Jangan Terlalu Kenceng Dalam Hendaknya Engkau Kenceng Dalam Menghirup Air Kecuali Sedang Berpuasa Maka Dimakruhkan Menghirup Air Dengan Kenceng Berikutnya Pembatal Wudu Yang pertama Adalah Semua Yang keluar Dari Depan Maupun Belakang Apakah Air Kencing Apakah BAB Apakah Darah Ataukah Angin Semua Yang keluar Dari Kubul Kubul Maksudnya Kemaluan Atau Dubu Dari Belakang Maka Ini Membatalkan Wudu Apapun Yang keluar Kemudian Diantara Yang Batalkan Wudu Mereka Mengatakan Semua Yang keluar Dari Kubul Dan Dubu Seandainya Ada Barang Bersih Keluar Misalnya Seorang Makan Logam Logam Keluar Dari Dubu Tetap Batalkan Wudunya Karena Semua Yang keluar Membatalkan Yang kedua Yang Batalkan Wudu Adapun Kalau tidur Yang Kokoh Seperti Misalnya Dalam kondisi Duduk Seperti Ini Sebenarnya Dia tidur Ngorok Ini Tidak Membatalkan Wudu Kenapa Karena Tidurnya Kokoh Kokoh Itu Maksudnya Bokongnya Atau Pantatnya Nempel Ke Tempat Duduk Atau Nempel Ke Lantai Kenapa Karena Sebenarnya Tidur Itu Bukan Batalkan Wudu Tapi Tidur Itu Adalah Perkara Yang Bisa Menimbulkan Hadas Karena Kalau Dia duduk Seperti Ini Seperti Saya Begini Tidurnya Kokoh Kalau Dia Buang Angin Dia Bisa Rasa Artinya Dia Harus Angkat Dulu Atau Gimana Tapi Kalau Dia Tidurnya Tidak Dalam Kondisi Mutamakin Dalam Misalnya Lambung Kanan Atau Lambung Kiri Atau Loss Begini Misalnya Ini Kalau Dia Buang Angin Dia Tidur Menurut Masyafi'i Kalau Tidurnya Mutamakin Seperti Begini Tidak Membatalkan Wudu Meskipun Ngorok Mereka Mengatakan Kalau Dia Buang Dia Pasti Rasa Tapi Kalau Tidurnya Tidak Dalam Kondisi Begini Maka Mau Buang Enggak Buang Dianggap Batal Dianggap Dianggap Batal Dalam Hadis Siapa Yang Tidur Maka Berwudullah Dalam Hadis Diwayat Muslim Ditegakkan Salat Dan Nabi Panggil Seorang Nabi Terus Manggil Dia Hatta Nama Ashabuhu Thumma Ja'af Salla Bihim Nabi Sallallahu Berbicara Dengan Dia Ini Ada Hadis Yang Lain Adalah Rasulullah Sallam Para sahabat Nabi Tidur Kemudian Mereka Salat Tanpa Berwuduk Mereka Salat Tanpa Berwuduk Ini dibawakan Kepada Tidur Mereka Tidak Tidur Yang Apa Namanya Goidotot Mutamakin Tapi Tidur Mereka Tidur Yang Mutamakin Sehingga Meskipun Mereka Tidur Meskipun Terdengar suara ngorok, begitu sholat, mereka sholat. Ini menurut Mata Syafi ditinjau dari tata cara tidurnya. Intinya ditinjau dari tata cara tidurnya. Ada pun yang tidur berbaring, lambung kanan, lambung kiri, maka batal. Kalau sampai tidur. Berikut yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Kalau tidur saja bisa membatalkan wudhu, apalagi pingsan, apalagi gila, apalagi saking-sakit kemudian tidak sadar, ini wudhu batal. Kemudian, adalah menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang halal untuk dinikahi. Ini membatalkan wudhu. Ada pun, menyentuh wanita yang mahrum tidak membatalkan wudhu. Contoh, menyentuh ibu, menyentuh adik, menyentuh kakak, menyentuh bibik, menyentuh tante, menyentuh nenek, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau menyentuh wanita yang boleh dinikahi, apalagi istri yang sudah dinikahi, maka membatalkan wudhu. Ini Mata Syafi, tentu ini masalah khilafi ya. Tapi saya menyampaikan Mata Syafi, bahwasannya menyentuh wanita membatalkan membatalkan wudhu. Termasuk menyentuh istri. Ada pun yang merupakan mahrum, tidak membatalkan wudhu. Kemudian, diantaranya, menyentuh kemaluan. Baik kemaluan maupun dubur, depan atau belakang, tapi dengan tangan langsung. Ya, dalam riwayat, Rasulullah mengatakan afdha, afdha itu kata para ulama dengan telapak tangan. Kalau seorang sudah berwudhu, kemudian dia sentuh kemaluannya, atau kemaluan orang lain, dia sentuh kemaluan orang lain, atau dubur sendiri, atau dubur orang lain, dia sentuh dengan telapak tangannya, atau bagian dalam jarinya, maka batal. Tapi kalau sentuhnya dengan punggung tangan, tidak jadi masalah. Dia sentuh, tidak jadi masalah. Kesenggol gini, tidak jadi masalah. Tapi kalau begini sentuhnya, batal. batal. Ini madhab syafi'i. Taib, berikutnya, perkara-perkara yang wajib wudhu, wajib wudhu, diantaranya adalah solat. Kalau solat tentu harus wajib wudhu. Kemudian tawaf, tawaf juga adalah wajib wudhu menurut madhab syafi'i. Kemudian menyentuh mushaf, juga wajib wudhu. Menyentuh mushaf, mushaf juga wajib wudhu. Inilah ikhwan, dan akhwad, yang disebutkan dalam sikul manhaji, berkaitan dengan furudul wudhu, sunnah sunnah wudhu, makurahat, perkara-perkara makruh, dan juga pembatal-pembatal wudhu. Di buku Al-Mu'tamad, Fil Fikhi Syafi'i, kadang-kadang Dr. Muhammad Az-Zuhaili, disebutkan syurut. Sebelum furud, sebelum kewajiban-kewajiban, beliau menyebutkan syurut. Saya sebutkan diantaranya, ini perkara yang mahkum, tapi beliau sebutkan diantaranya, wudhu harus dengan air mutlak. Ini sudah jelas. Mak mutlak. Tidak boleh berwudhu dengan air kelapa, harus dengan air mutlak, yaitu air yang mutahir, suci dan mensucikan. Kemudian, yang kedua, tidak boleh ada penghalang. Ingat tadi, seorang wudhu tidak boleh ada penghalang di sini, tidak boleh ada cat yang menghalangi, tidak boleh ada kotoran di kuku, ini semua menghalangi. Tidak boleh ada kuteks di sini. Ini semua menghalangi penghalang wudhu, maka tidak boleh, harus dihilangkan. Kemudian disyaratkan, jaroyanul ma' ingat tadi, algosel. Al-Gosel itu air mengalir, bukan cuma ditempelin begini, bukan cuma disemprot pakai kispray, tidak boleh. Makanya saya bilang, orang yang ketika dihaji, kemudian berwudhu, dia semprot pakai kispray, harusnya airnya dituangkan, baru dia jalankan air. Itu baru, benar. Ada pun dia cuma semprot, makanya itu tidak wudhu. Wudhu air harus berjalan. Harus berjalan. Ini syarat. Kemudian, ada muwujudil munafi, tidak ada yang menafikan wudhu, yaitu, dia sedang berinteraksi dengan hadas, seperti lagi haid. Lagi haid, dia wudhu percuma. Sementara dia wudhu, dia haid, percuma. Atau lagi nifas. Atau dia berwudhu sambil memegang kemaluan yang percuma. Karena pemegang kemaluan itu batal. Memegang kemaluan begini, pakai tangan bagian dalam, wudhu percuma batal. Demikian juga, kalau dia diwudhukan orang, ternyata yang mengwudhukannya adalah istrinya. Dia sakit, istrinya mengwudhukan, tanpa pakai perantara. Jadi istrinya yang usapkan ke tangannya, istrinya menyentuh batal menurut Madhab Syafi. Ini menurut Madhab Syafi, kalau Ibn Abbas mengatakan tidak. Tapi menurut Madhab Syafi, istrinya menyentuh. Jadi kalau istrinya yang mewudhukan, berarti batal. Karena percuma dia wudhu. Karena setiap diwudhu, dia sentuh. Batalnya. Percuma orang lagi haid, kemudian merwudhu. Kemudian diantaranya, bagi orang yang memiliki salah silbaul, seperti salah silbaul yang hadasnya selalu berkesinambungan, selalu buang angin, selalu buang air kecil, selalu istihadah, maka dia disyaratkan ketika hendak wudhu, sudah masuk waktu sholat. Baru dia boleh berwudhu. Dia tidak boleh, misalnya dia ingin sholat duhur. Dia harus berwudhunya ketika azan duhur. Baru dia berwudhu untuk sholat duhur. Dia tidak boleh berwudhu sebelumnya. Karena wudhu dia bukan menghilangkan hadas, tapi hanya untuk membolehkan sholat hadasnya tidak hilang. Wallah alam biswab. Demikian saja kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintani Rahmatullah S.W. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.